Hentikan apa yang membuat Anda bisa bikin sakit. Nah, sekarang logikanya begini, berusaha kita sudah paham sebenarnya. Mana makanan yang bernilai gizi tinggi, atau mungkin makanan yang sehat, mana makanan yang bikin masalah ke tubuh kita, kita sudah paham itu semua sebenarnya. Cuman hawa nafsu kita kadang-kadang membuat kita lebih memilih itu. Makanya di Ramadan tahun ini, what makes us sick, itu di-stop semua. Contohnya begini. Salah satu yang saya sangat, biasanya di beberapa kajian saya sampaikan bahwa, apa itu namanya, salah satu hal yang, ya tiga lah, ini udah common banget sebenarnya. Tiga hal ini, terutama ibu-ibu di rumah ya. Kalau bisa di Ramadan ini, di rumah Anda tidak ada lagi gula pasir. Tidak ada lagi gula pasir, itu yang pertama. Kenapa saya katakan gula pasir? Karena memang gula pasir itu, ya di buku saya pun saya ceritakan gula pasir itu, lebih banyak mudoratnya gula pasir ya. Seperti itu. Artinya apa? Kalau Anda butuh pemanis, cari pemanis-pemanis yang alami, bukan sintetiknya. Jadi kalau Anda misalkan, loh kalau saya mau bikin sambal gimana? Pakai kurma bisa kok sambalnya enak juga, tidak masalah. Sambal kurma, itu bisa tuh. Kemudian diganti dengan apa? Banyak penggantinya gula jawa, gula aren, gula kelapa, gula singkong, gitu kan. Tapi jangan yang pemanis buatan. Jadi, berarti kalau misalkan Anda mau bikin, ini contoh nih, contoh. Kalau nanti minum air kelapa kan nggak manis, gitu kan. Gampang kok. Air kelapa itu Anda ambil, lalu air kelapanya Anda ambil ya, kemudian, ya pisahkan sebentar itunya, dia punya dagingnya tadi, lalu Anda blender misalkan dengan kurma, udah jadi manis tuh air kelapa. Gampang kan, gampang. Seperti itu, gitu kan. Jadi, mulai menghilangkan what makes us sick dan what, apa ya, membuat tubuh kita tuh bermasalah, gitu kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Ya, ini yang sekarang lagi, apa namanya, lagi gencar-gencarnya di negeri kita nih. Katanya lagi, apa, tinggi harganya yaitu minyak goreng. Minyak goreng. Minyak goreng, ya kita tahu salah satu sumber lemak trans ya, yang tidak sehat buat tubuh kita. Jadi, mulai menghindari makanan-makanan yang dimasak dengan menggunakan minyak goreng. Berarti, dong, kalau saya mau masak pakai apa? Ya, kalau, biasa kan, ya muncul kebiasaan, muncul kan kebiasaan baru untuk tidak digoreng. Kalau Anda tetap pengen digoreng, ya, pilihan-pilihan seperti minyak kelapa, ya, coconut cooking oil, atau minyak zaitun pun boleh sebenarnya dimasak. Ya, atau mungkin digunakan untuk menggoreng. Cuma memang karena kita tidak lazim dan memang harganya tidak biasa, ya, itu boleh saja. Ya, jadi, yang kedua itu adalah minyak-minyak goreng. Jadi, minyak goreng ini kita mulai ganti dengan lemak-lemak sehat. Artinya apa? Di rumah Anda, Anda mulai siapkan, misalkan, alpukat, gitu kan, alpukat-alpukat. Yang Anda tidak perlu blender, tapi Anda krok-krok saja, misalkan gitu kan. Kemudian tambahkan dengan lemadu, tambahkan dengan kacang-kacangan, tambahkan sedikit sama garam. Itu sudah memberikan efek yang sangat baik untuk tubuh kita. Terus, yang ketiga adalah semua makanan-makanan yang berbasiskan tepung, tepung kerigu. Jadi, saran saya, kalau tiga ini Anda kerjakan, buat usaha itu masyarakat, efeknya luar biasa. Kulau pasir, tepung kerigu, sama, apa itu namanya, minyak goreng. Terima kasih telah menonton!